Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah jadi contoh video yang barusan itu Saya belum pernah buat tutorialnya sama sekali ya cuya Jadi ini video jeduk-jeduk yang terbaru oke Nah sekarang langsung saja kita masuk ke langkah tutorialnya Disini kalian tinggal klik aja proyek baru Nah disini saya sudah buat Terus untuk langkah yang pertama itu kalian tinggal tambahkan video awalan kayak gini Nah untuk video seperti ini tutorialnya Oh maaf link downloadnya ada di bawah komentar video ini ya cuya Nah kalau sudah kalian tinggal tambahkan untuk lagunya Nah untuk lagunya ini kalian bisa save aja video saya dari tiktok linknya ada di bawah komentar Kalau sudah kalian tinggal buat untuk beat lagunya Nah kalian bisa lihat di bagian samping kanan sini Cara buat beat lagu seperti itu Tutorialnya ada di bawah komentar video ini Nah oke disini saya sudah buat ya cuya Saya coba putar dulu seperti apa gitu ya kan Beat lagu yang saya gunakan Nah kalau sudah kalian tinggal klik centang Terus untuk video awalnya ini kalian paskan dulu dengan beat lagu yang pertama Nah kalau sudah pas di bagian sini itu kalian tinggal tambahkan 5 foto Nah kalau sudah untuk durasinya kalian tinggal atur Untuk foto yang pertama kalian ubah durasinya ke 1,7 Terus foto nomor 2 Ubah juga ke 1,7 ya cuya Dan foto yang ketiga sampai foto yang kelima Nah kalau sudah kalian atur untuk durasinya Sekarang kita buat jeda jeduk yang terbarunya Nah di bagian foto yang pertama ini Kalian tinggal atur zoom kayak gini dulu Nah kurang lebih seperti ini Kalau sudah di bagian awal langsung kalian tambahkan keyframe Miringkan ke sebelah kiri Untuk kemiringannya itu 4 derajat Nah kalau sudah kalian tinggal lepaskan kayak gini Kalian bisa lihat di bagian sudutnya ya cuya Oke sekarang kita lanjut ke bagian beat lagu yang kedua Nah di bagian beat lagu yang kedua ini Itu kalian tinggal miringkan aja ke sebelah kanan 4 derajat juga Nah jadi kalian tinggal miringkan dulu Ke kanan dan ke kiri ya cuya Sampai ke bagian akhir foto ini Nah kalau sudah kalian atur semuanya Langkah berikutnya kalian tinggal tambahkan keyframe lagi Di bagian sebelah kanan dari keyframe yang pertama tadi Nah ini kan miring ke kiri ya cuya Jadi disini kalian tambahkan Terus kalian tinggal miringkan lagi Ke kiri Itu 8 ya cuya 8 derajat Nah kayak gini Dan langkah berikutnya itu kalian tinggal miringkan aja Sesuai dengan keyframe nya Nah di bagian beat lagu yang kedua ini Keyframe nya ini kan miring ke kanan Nah jadi di sebelah kanannya ini Kalian tambahin terus miringkan ke kanan juga Nah untuk kemiringannya itu kalian tinggal pakai 8 derajat Nah kayak gini ya cuya Sekarang kalian tinggal lanjut lagi Ke bagian keyframe yang berikutnya Nah kalau sudah kalian atur kayak gini Langkah berikutnya Keyframe yang di sebelah kanan ini Kalian tinggal klik aja terus geser ke bawah Nah kayak gini ya cuya Jadi gesernya kalian tinggal geser sedikit aja Nah kalau sudah kayak gini Sekarang kita tinggal tambahkan 2 keyframe Di bagian keyframe yang sebelah kanan ini Nah tambahin 2 kayak gini Di bagian kanan dan di bagian kirinya Terus hapus yang tengah Kalau sudah disini kalian tinggal tambahin lagi 2 keyframe kayak gini Hapus yang tengah Nah jadi caranya kayak gitu ya cuya Nah saya kasih contoh lagi Di bagian keyframe yang di sebelah kanan ini Kalian tambahin 2 keyframe kayak gini Terus hapus yang bagian tengah Nah kalau sudah Kedua keyframe ini tambahin lagi 2 kayak gini Hapus yang tengah lagi Nah jadi caranya kayak gitu oke Kalian tinggal lanjut ke bagian keyframe yang berikutnya Oke jadi untuk foto yang pertama sudah selesai Dan hasilnya kurang lebih akan seperti ini Nah sekarang untuk foto yang pertama ini Kalian tinggal salin Nah kayak gini Terus ganti ke foto nomor 2 Nah kalau sudah kalian ganti kayak gini Hapus foto yang nomor 2 tadi Oke jadi foto nomor 2 sudah selesai ya cuya Sekarang kita atur foto yang ketiga ini Nah disini jidak juduknya beda lagi Di bagian awal kalian langsung atur ngezoom kayak gini Tambahin keyframe Terus di bagian bitlagu yang kedua ini Di sebelah kiri dari bitlagunya ini Kalian tambahin dulu Kalau sudah Lurus dengan bitlagunya Kalian tinggal atur ngezoom kayak gini Terus geser ke bagian bawah Nah kalau sudah Sekarang kita lanjut lagi ke bagian bitlagu yang berikutnya Di sebelah kirinya ini Kalian tinggal tambahin Terus lurus dengan bitlagunya Kalian tinggal geser aja ke bagian Atas kanannya cuya Atau kalian arahkan ke bagian bawah kiri Nah kayak gini Terus lanjut lagi Tambahin keyframe kayak gini dulu Terus atur Nah disini kalian tinggal geser ke sebelah kiri Atau kalian arahkan ke bagian kanan bawah Oke lanjut lagi Tambahin dulu Terus pas di bagian bitlagunya ini Geser ke bagian kiri atas Nah kayak gini Kalau sudah di bagian akhir foto Tambahin Terus atur Kesemula Nah jadi untuk hasil sementara Kurang lebih akan kayak gini ya cuya Sekarang kita lanjut Tambahin jeda jedu ke bawahnya Di sebelah kanan dari keyframe yang tadi ini Kalian tinggal geser ke bawah Nah kalau sudah Langsung kalian tambahin 2 keyframe kayak gini Terus hapus yang tengah Oke jadi sudah selesai ya cuya Terus lanjut lagi ke bagian bitlagu yang berikutnya Tambahin jeda jedu ke bawah Terus langsung tambahin 2 keyframe kayak gini Hapus yang tengah Oke jadi caranya kayak gitu Kalian tinggal lanjut ke bagian bitlagu yang berikutnya Terus hapus yang tengah Oke jadi untuk foto nomor 3 sudah selesai Dan hasilnya kurang lebih akan seperti ini Sekarang kita lanjut ke bagian foto yang keempat Nah untuk foto nomor 4 ini Kalian tinggal salin aja dari foto nomor 2 ini Nah foto nomor 2 kalian salin Terus pindahkan ke bagian nomor 4 Kalau sudah Ganti foto nomor 2 ini Ganti ke foto nomor 4 ya cuya Nah kayak gini Terus foto yang nomor 4 tadi ini Nah yang ini kalian tinggal hapus Nah kalau sudah sekarang kita tinggal lanjut ke bagian foto nomor 5 Nah foto nomor 5 ini Kalian langsung buat jeda jeduk ngambang Di bagian awal kalian langsung tambahkan keyframe Terus di bagian tengah sini tambahin Dan di bagian akhir tambahin juga Nah kalau sudah keyframe yang awal ini Kalian tinggal geser aja Maaf miringkan aja Ke sebelah kanan Untuk kemiringannya itu 5 derajat Terus yang tengah Miringkan ke kiri 5 derajat juga Dan yang sebelah kanan ini Miringkan ke sebelah kanan 5 derajat juga Nah jadi untuk hasil sementara Kurang lebih akan seperti ini Kalau sudah di bagian tengah-tengah ini Kalian tinggal tambahin Terus atur ke atas Dan ke kiri Nah terus di bagian kanan ini Tambahin Geser ke bawah Dan geser ke kanan Nah jadi untuk hasil sementara Kurang lebih akan seperti ini aja ya Kalau sudah sekarang Kalian tinggal tambahin 2 keyframe Di bagian kanan dan di bagian kirinya Nah hapus yang tengah Kalau sudah tambahin lagi 2 keyframe Terus hapus yang tengah lagi Nah sekarang kalian tinggal lanjut Ke bagian beat lagu yang berikutnya ya Oke jadi untuk Jidak-jeduk Ngambangnya kurang lebih Hasilnya akan seperti ini Kalau sudah sekarang kita tinggal Tambahkan untuk efeknya Nah disini kita tambahkan efek Di foto nomor 2 Masuk ke bagian efek dasar Terus pilih yang cermin Nah kalau sudah Kalian tinggal tambahkan Di bagian beat lagu yang kedua Terus kalian tinggal salin Pindahkan ke bagian beat lagu yang keempat Nah kalau sudah kalian tinggal Klik salin lagi Pindahkan ke bagian foto nomor 5 ya Oke jadi sudah selesai untuk efeknya Dan langkah yang terakhir Kalian tinggal tambahkan untuk efek flash putih Kalian bisa pilih overlay Klik tambahkan overlay Masuk ke bagian stock video Pilih yang warna putih Kalau sudah fullkan ke bagian layar Terus pilih gabungkan dan pilih yang overlay Ubah ke 50 Kalau sudah durasinya Kalian tinggal ubah juga Ke 0,2 dan atur lagi di bagian animasi Pilih keluar Dan pilih pudar keluar Nah kalau sudah kalian tinggal klik salin Dan pindahkan ke semua beat lagu ya Sampai ke bagian beat lagu yang paling terakhir Oh iya di foto nomor 5 Disini saya lupa ya cuya Kalian tinggal tambahkan jeda jeduknya dulu Pakai efek Di bagian dasar Terus pilih yang perbesar mini Nah kalau sudah Kalian tinggal atur Perkecil kayak gini Kalian bisa perlebar dulu Terus atur Kurang lebih seperti ini Nah kalau sudah Kalian tinggal klik salin Pindahkan ke semua beat lagunya ya cuya Sampai ke bagian beat lagu yang paling terakhir Nah misalkan ada lebih kayak gini Nah lebih kayak gini Kalian tinggal kurangnya aja Kalau sudah Kalian tinggal save Untuk video ini Dan terima kasih buat kalian Sudah nonton video ini Sampai akhir Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax